Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan jawab pertanyaan lagi Dan hari ini tanggal 15 Agustus 15 Agustus, bener gak ya? Oh iya bener, 15 Agustus nih, ada ya 15 Agustus, hari Senin Jadi saya coba untuk buat video setiap hari Senin dan hari Rabu Lalu di uploadnya di akhir pekan ya Jadi kayak misalnya hari Sabtu tayang Ataupun hari Jumat tayang dan hari Minggu tayang Nah, ini pertanyaannya cukup banyak ya dari teman-teman semua Saya yakin dari seluruh Indonesia Dan saya sapa dulu, kemarin ada yang salam dari Kalimantan Barat Ada yang salam dari Jawa Tengah Nah, teman-teman terima kasih dan saya salam balik Untuk teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat Nah, eh sorry Bukan Kalimantan sih, Sulawesi ya Sulawesi Barat Nah, ini teman-teman Saya langsung mulai aja ya pertanyaannya supaya gak lama Nah, disini ada yang bertanya nih Kemarin ada yang bertanya Terima kasih Coach dan izin bertanya Kembali apabila berlatih kaki gaya bebas yang baik dan benar Mulai dari nol itu seperti apa ya Coach? Karena saya pribadi memiliki pengalaman kick bebas Kaki gaya bebas Saya itu berat dan Sudah berbunyi di atas air Tapi kok luncuran yang dihasilkan Kurang jauh Serta cepat dan capek Eh, sorry Serta cepat capek Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih banyak Nah Terima kasih telah memberikan pertanyaan ya Ini pertanyaan cukup bagus ya Kaki itu harus tendang dari pangkal paha Saya sering menjelaskan bahwasan kaki itu kita tendang dari pangkal paha Dan kalau misalnya kita sudah berbunyi tapi gak jalan Berarti itu tendangan kaki atau teknik kaki itu ada yang salah Nah, saya akan coba Saya akan taruh videonya disini Kameranya Nah Terkadang anak-anak itu tendang Suka tendangnya dari lutut ya Jadi seperti ini Lututnya tendang seperti ini Tapi kita maunya anak-anak tendang dari pangkal paha Seperti ini nih Tendangnya Jadi dari pangkal paha sini nih Tendangnya Jadi kita ngayurnya itu satu kaki nih Satu kaki nih Kayak sepak bola Kita mesti ngayun kaki ke belakang baru tendang ke depan gitu Tapi pakai Pangkal paha ya Ketika tarik itu pakai pangkal paha kembali Dan tendang dari lutut ya Lutut tendang dan pangkal paha Tarik dengan pangkal paha Jadi seperti ini Kaki Tendang bom 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 ya Kakinya Oke Nah itu gerakan yang benar ya Dari pangkal paha tendangnya Boleh juga kita ngerjakan Flutter kick Ataupun Kita latihan dulu di samping kolam ya Contohnya Kita duduk di samping kolam Sorry Ini saya benerin dulu ya Oke Jadi kita duduk posisinya di samping kolam Tapi kita tendangnya Hadapnya ke atas ya Jadi kita latih Tapi dengan catatan Lututnya jangan di bengkok Harus lurus seperti ini Ya dan di point kakinya ya Jadi di point bener-bener lurusin kakinya Baru tendang ya Jadi Itu mungkin terjawabkan ya Dari nol tadi saya Sudah jelaskan ya Boleh flutter kick dulu Habis itu Masuk ke wall kick Jadi tendang Hadapannya ke dinding ya Lalu habis itu tendang kakinya Nah itu banyak tuh Videonya Kalau mau cari ya silahkan cari Namanya wall kick ya Nah Lalu habis itu Tendangan kaki itu harus Kedalam Jadi jangan juga terlalu banyak Percikan airnya Ataupun suaranya terlalu banyak Sehingga Ketika kaki kita tendang Di atas air Itu tidak bisa meluncur Tapi kalau kaki kita tendang Di dalam air Itu kita baru mendapatkan tekanan Ketika tekanan itu kita dapat Baru kita bisa maju Gitu ya Nah Sama Itu kurang jauh Kenapa ya Karena Kita tekanannya Gak dapat tuh Di atas air aja tuh ya Jadi kita gak bisa maju ke depan Akhirnya Kita majunya sedikit Ya dan Juga Cepat capek Karena apa Kita asik Tendang tapi dengan gerakan yang salah ya Tentu cepat capek ya Jadi mudah-mudahan itu bisa mengatasi Nah Lalu habis ini Pertanyaan yang kedua ya Tadi pertanyaan pertama Saya Ini kasih ya Lihat Nah Sekarang pertanyaan yang kedua nih Nah Disini ada di video Bagaimana cara menghilangkan Ketergantungan alat Waktu itu Menggunakan Finch ya Nah Boleh dong coach Buat tutorial step Drill renang gaya kupu Nah Drill renang gaya kupu Sudah pernah saya Buatkan ya Videonya Saya akan coba buat Taruhkan Linknya di Antara deskripsi Ataupun di kolom komentar ya Teman-teman bisa nonton Itu drillnya saya sudah buat Di bulan Januari yang kemarin Jadi teman-teman bisa lihat Penuh tuh drillnya disana semua ya Nah Ini ya Disini Ya Saya jawab Pertanyaan yang kedua ya Tadi ya Oke Sekarang pertanyaan yang ketiga Ada di Bagaimana cara Menghilangkan Ketergantungan Alat juga Nah disini Coach Bagaimana Berenang gaya punggung Agar kaki tidak turun Adakah tips dan trik Agar bisa berenang gaya punggung Nah Ini ya Disini Ya Nah ini kira-kira 2-3 minggu yang lalu ya Nah Agar kaki tidak turun Nah kalau berenang gaya punggung Ya ini mungkin bisa diperhatikan sedikit Kalau berenang gaya punggung Kaki sedikit turun Itu tidak jadi masalah Jadi Seperti Sampan ya Dia kaki itu Mesti agak sedikit Eh apa Yang di belakang itu Mesti agak sedikit turun aja ya Tapi tidak banyak banget ya Turunnya ya Sehingga apa Ketika kaki kita tendang itu Di dalam air Kita dapat itu tekanannya Tapi tidak juga sampai ke dalam banget Nah ibaratkan dengan sampan Ataupun boot ya Boot kan Bentuknya kayak lengkung gini ya Jadi Wajar ketika kita Berenang gaya punggung itu Agak sedikit Agak lengkung gini ya Karena apa Kita kayak Boot itu Kayak perahu ya Jadi kaki kita harus Wajib Sedikit agak tenggelam Itu tidak masalah ya Tapi tidak tenggelam banget ya Bukan maksudnya Dropnya seperti ini ya Derajatnya terlalu Terlalu Banyak tuh Nah Tapi kita Sedikit turun Supaya apa Kita dapat tekanan Di dalam airnya ya Nah Tips dan trik Agar bisa Benang gaya punggung Nah Gaya punggung itu Adalah Adalah mengenai Perputaran tangan Jadi Tangan gaya punggung itu Harus muter Saya pernah jelaskan di Video drill Gaya punggung Jadi Kenapa Harus helikopter Harus muter Harus baling-baling nih Karena apa Gaya punggung adalah Salah satu struk Yang tidak bisa luncur Ketika kita tidak Ngayu Makanya kita harus Menggunakan tangan Untuk berputar terus ya Sehingga apa Kita bisa Jalan gitu Dan kaki itu Harus sedikit Turunkan ke bawah Untuk tendang Dalam air Sehingga membantu Posisi badan itu Mungkin sedikit Seperti ini ya Ini bagian kepala Di atas sini Ini bagian Kaki ya Jadi sedikit agak Turun seperti ini ya Jadi tendangan Kaki harus kuat Sehingga apa Seperti Perahu ya Modelnya Oke Itu mungkin terjawabkan ya Pertanyaan ketiga Lalu Pertanyaan keempat adalah Sama di video Bagaimana cara Menghilangkan Ketergantungan alat Ya Ini lebih kurang Tiga minggu lalu Mohon maaf Mau tanya Kalau untuk program Daya tahan Untuk anak umur Sepuluh Sampai dua belas tahun Gimana Ya latihannya Baru Satu minggu Dua kali latihan Terima kasih sebelumnya Nah ini pertanyaan yang ke Satu Dua Tiga Empat Nah Kalau untuk anak umur Sepuluh Sampai dua belas tahun Sama Kayak Anak-anak yang Learn to swim A yang saya pegang Itu kalau mau dikasih Set daya tahan Aerobik Ya Kita kan bilang Kalau anak-anak cowok Itu umur Dua Sebelas tahun Dua belas tahun Itu latihannya paling Tiga kali Empat kali Eh sorry Sepuluh Sepuluh tahun itu Lebih kurang Latihannya cuman Kenam Lima Empat Tiga Sepuluh tahun cukup Tiga kali sih Seminggu ya Lalu abis itu naik Sebelas tahun Kalau cowok ya Boleh empat kali Lalu tahun depannya Dua belas tahun Boleh Lima kali Tiga belas tahun Tiga belas tahun Boleh enam kali latihan ya Nah Program daya tahan Sepuluh kali dua ratus Bernang Kayak bebas Atau Kayak Contohnya mau divariasikan Misalnya Kalau saya Variasikannya Minggu pertama Itu semuanya bebas Minggu kedua Itu semuanya Punggung Minggu ketiga Semuanya gaya Kupu Minggu keempat Semuanya gaya Dada Ya Jadi Sorry Saya variasikan Yaitu Kalau di gaya Bebas Sepuluh kali Dua ratus Semuanya gaya Bebas Yaitu di interval Contoh Saya kasih Empat Diga puluh Mereka harus Masuk Contohnya Mereka masuk Bernangnya di Empat Sepuluh Empat Lima belas Tapi penekanannya Mereka harus Semakin Cepat Dan semakin cepat Dari waktu Dasarnya Nah Basicnya Lalu habis itu Minggu kedua Sepuluh kali Dua ratus Tapi Kita masukin Gaya punggung Contoh Lima puluh Bebas Lima puluh Punggung Lima puluh Bebas Lima puluh Punggung Jadi Lima puluh Bebas Lima puluh Punggung Kita mix Ataupun Boleh Seratus Lima puluh Bebas Lima puluh Terakhirnya Punggung Nah Minggu ketiga Saya kasihnya Juga gitu Mix dengan Gaya kupu Dua puluh Lima bebas Dua puluh Lima kupu Atau Kita boleh Bernang Seratus Lima puluh Bebas Lima puluh Terakhirnya Kupu Gitu ya Dan Minggu keempat Gaya dada Itu Seratus Lima puluh Bebas Lima puluh Terakhir Gaya dada Jadi itu Salah satu Contoh Programnya Yang Yang saya Terapkan Buat anak-anak Dan Diulang terus Sampai Bulan depan Bulan depan Bulan depan Nah Oke ini Pertanyaan yang Kelima Tips Cara membuat Program latihan Renang SD SMP Nah coach Saran untuk Program latihan Anak umur 7 tahun Kalau Anak umur 7 tahun Programnya Sangat Sederhana Mungkin Tidak Lebih Dari 1200 Ataupun 1500 Ya Itu Biasa Kita Boleh Buat Contoh 10 Kali 50 Itu Kaki Gaya Bebas 10 Kali 50 Rotasi Gaya Rotasi Tangan Gaya Bebas 10 Kali 50 Berenang Gaya Bebas Dengan Teknik Yang Benar Itu Dulu Ya Jadi Anak Umur 7 Tahun Tidak Usah Perhatikan Terlalu Banyak Banget Programnya Tapi Yang Paling